Untuk memenuhi hak para pekerja, perusahaan diminta membayar tunjangan hari raya terhadap karyawannya paling lambat hamin tujuh lebaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Ketenaga Kerjaan, Jangci Mohza. Menurut Jangci, saat ini pihaknya telah melayangkan surat edaran agar perusahaan mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan. Menanggapi kemungkinan ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar THR bagi pegawai, Jangci minta karyawan melaporkan perusahaan tempatnya bekerja ke Dinas Ketenaga Kerjaan. Secara regulasi kita sekarang masih memperdobani permenakar nomor 6 tahun 2016 tentang kewajiban perusahaan untuk membayar, memberikan THR ke pemerintah kondisi untuk meneruskan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Merangin khususnya agar mereka membayar THR sesuai dengan aturan permenakar.